Assalamualaikum, teman-teman hari ini kita akan belajar membuat efek glowing di logo inscape disini sudah saya siapkan dua objek, pertama disini backgroundnya kemudian disini logo inscape yang sudah berbasis vektor nah disini vektor teman-teman bukan lagi image lalu kemudian kita akan buat backgroundnya warna hitam aja dulu disini kita buat pakai kotak, kita aktifkan snapnya kemudian kita klik disini dari atas ke bawah boom, lalu kemudian strokenya ini kita hilangkan aja tekan shift pada keyboard lalu kita klik yang ada disini nah kemudian ya ini kita bawa ke atas seperti ini nah backgroundnya kita ganti warna gelap pekat seperti ini nah langkah pertama kita akan membuat stroke ya pada logo inscape ini kita buat strokenya tapi sebelum kita buat stroke ini kita duplikat dulu ya kita ctrl D kita bawa kesini lalu kemudian yang ini kita kasih stroke warna putih dulu ya disini tekan shift pada keyboard kita klik disini nah kemudian strokenya kita besarkan aja di bagian stroke style nya mungkin di angka 20 nah kemudian disini kan stroke nya agak kecil nih disini tidak kelihatan hitamnya maka ini kita pilih yang order nya bagian tengah aja nah seperti ini lalu kemudian yang berikutnya kita akan buat gradasi ya pada stroke nya kita pergi ke stroke find disini maaf teman-teman suaranya agak serak-serak jadi disini kita pergi ke gradient stroke kemudian kita klik gradient tool disini nah disini ada untuk dua warna kita kasih empat warna aja satu dua kita klik dua kali disini disini lagi op disini nah maka disini sudah empat bagian untuk titik pertama sebelah kiri ini saya akan kasih warna biru aja disini set nah lalu kemudian titik kedua kita akan kasih warna agak sedikit warna ungu lalu yang ketiga kita kasih warna oranye disini lalu ya disini kita alphanya kita terangin di angka seratus ini juga sama di angka seratus kemudian yang ujung ini kita kasih warna kuning disini kita naikin juga opacity nya oke ya sudah berhasil seperti ini untuk gradient nya lalu kemudian yang berikutnya ya kita duplikat lagi yang ini kita duplikat lagi gambar inscape ini tadi ya kontrol D lalu kemudian kita ganti struknya warna putih teman-teman nah disini sudah dua ya lalu yang lapis keduanya kita warna putih lalu kemudian pilnya kita hilangkan disini ya lalu disini pilnya kita hilangkan ya kita klik disini nah seperti ini hasilnya lalu kemudian struk ini kita kecilkan aja mungkin di angka 5 nah kalau sudah ini kita bawa ke tengah lagi kita klik disini nah seperti ini ya lalu kemudian yang berikutnya kita akan besarkan teman-teman nah disini kan dia nanti kita akan lihat di tengah-tengah disini kita pergi ke part lalu kemudian disini kita outset nah seperti ini kalau jalan pintasnya tekan control shift dengan tanda kurung tertutup nah seperti ini lalu kemudian untuk struk yang kedua ini mungkin kurang lebar ya kurang lebar disini kita kasih angka 25 nah sebenarnya tutorial ini sudah ada di youtube tapi saya lihat itu masih banyak yang apa cara lain ya disini caranya lebih cepat ya karena disini kita gunakan yang otomatisnya oke lalu kemudian disini mungkin struknya terlalu besar kita kasih angka 4 aja disini nah lalu kemudian yang berikutnya kita bawa ya yang ini tadi kesini nah kita rata kiri rata kanan seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita buat ya nah mungkin ini saya akan buang teman-teman ya yang ini yang ini tidak kita pakai dan sudah habis nah lalu yang berikutnya ya disini kita akan buat glowingnya nah ini kan belum glowing ya masih belum glowing jadi yang ini kita pergi ke edit object disini lalu kita blurkan seperti ini nah kalau sudah blur seperti ini ini kita duplikat ya kita buat dua agar lebih terang ctrl D ya kita bawa ke paling bawah disini ctrl D lagi kita bawa ke bawah nah sudah terlihat seperti ini hasilnya teman-teman ya glowingnya lalu kemudian yang berikutnya biar lebih bagus ini ya struk yang bagian warna putih akan kita potong beberapa bagian kita klik disini lalu ini kita potong nah ini capnya ya kita ganti yang ini oke ini juga sama kita kasih 4 titik disini 1 2 3 dan 4 tengahnya yang ini kita buang dan yang ini kita buang oke seperti ini hasilnya lalu kemudian yang ini juga sama ya kita hapus disini 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 juga sama nah nanti tinggal teman-teman cari ya tempat mana yang mau dihapus struknya lainnya nah sekarang ya ini sudah buat sudah jadi satu ya lalu kemudian yang berikutnya kita akan buat backgroundnya disini di belakang ya kita buat backgroundnya di belakang disini lalu yang background hitam ini kita buat gradient ya nah ini kita pergi ke edit object tadi kita pergi ke fill kemudian yang kita kasih yang radial kalau ini kita balik aja repeat disini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kecilin aja seperti ini nah biar lebih sentuhannya lebih nyata ya disini kita akan buat semacam shadow untuk di belakang ini kita buat tiga warna empat warna satu disini kemudian untuk warna ungu dua tiga untuk warna orange dan empat untuk warna kuning nah ini kita bawa kesini sedikit oke nah ini sama tadi warna yang kita samakan aja disini ya kita ambil yang disini kemudian ini warna ungu tadi dan ini warna oren kurang oren dan ini warna kuning nah kalau sudah seperti ini tinggal kita blurkan semuanya disini stroke yang kita hilangkan lalu kita blurkan oke sekarang kita ctrl G kita simpan di bawah kita kecilkan dulu sedikit apa sintinya kita turunin kita bawa ke belakang nah sudah hidup teman-teman ya ini hasilnya ya oke ya lumayan ya bagus ya baiklah teman-teman ya mungkin sampai disini dulu video kesingkatan ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati